Intro Penyanyi dangdut senior Inul Daratis tak kesal terhadap Nela Karisma karena pesannya dicueki Inul mengaku pesan whatsappnya tidak dibalas dan pesannya melalui direct messaging staktam juga tidak dianggap oleh Nela Yang membuatnya kesal, Inul mengaku bahwa dirinya padahal ingin memberikan tawaran pekerjaan kepada penyanyi yang usianya jauh di bawahnya itu Ini bunda weh agak dibalas, DM juga gak dianggap, tak di insta juga dilewatin Pedal bunda perlu banget mau kasih program baru bagus buat kamu? Kok ora dianggap sehwa ngayu, kok tidak dianggap seh orang cantik? Tulis Inul di kolom komentar foto unggahan Nela yang bertuliskan malam minggu enak eng apa? Inul bahkan sangat kesal karena dirinya bahkan seperti orang mengemis demi mendapatkan balasan dari Nela Iki sing bikin repot manajemenmu apa awakmu sehenduk? Ini yang bikin repot manajemenmu atau kamu sendiri sih? Nak, bunda sampai kemana-mana enggak dibalas, kok kayak orang ngemis kalau mau hubungin kamu beda sama yang lainnya? Sambung Inul di kolom komentar itu Pada komentarnya yang lain, Inul bahkan melimpahkan kekesalannya dengan menyebut Nela sebagai artis daerah Artis daerah kok rasa difat agar manajemen kok rwepot tenan Arab di hub Redo no suiki Set beberapa hari ora dibalas kok yuk pong ngemis iki Baru kali ini seorang Inul daratista Arab hub dokter no HP BBRP DM instaga dibalas kabeh, tulis Inul pula Pernyataan Inul itu pun lantas dengan cepat viral di media sosial Beberapa jam kemudian, Nela meminta maaf kepada Inul dan menyampaikannya pula di Instagram Maaf bunda, baru baca komentar Kalau untuk WhatsApp yang bawa handphone, kakakku selaku manajemen Untuk DM, pesan Instagram jarang kebuka karena tertutup DM yang lain bun Tulis Nela, Rabu tanggal 9 September tahun 2020 Namun, unggahan foto Nela yang dikomentari Inul kini telah dihapus Saya cek di mana jemen belum ada info dari bunda kata penyanyi asal Jawa Timur itu Indozon.td Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!